selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati uang tiket pulang dari majikan dibelikan tiket pesawat dari majikan terus yang kedua mendapatkan uang cuti tahunan uang cuti tahunan kita selama 3 tahun mendapatkan 21 hari ada yang mendapatkan 14 hari tergantung beda agent beda ya jadi kita mendapatkan uang cuti tahunan terus yang ketiga gaji harus dibayar dengan lunas seandainya majikan belum mengasih gaji harus diminta ya daripada ntar kalau pulang ke Indonesia masih ribet ngurusin gaji jadi sebelum mau kita pulang gaji harus udah beres semua terus yang keempat adalah uang lembur uang lembur minggu kelima itu juga kita harus kita dapatkan tetapi kadang ada juga yang tidak mendapatkan ya saya juga gak tahu entah itu kemana atau dimana saya juga kalau uang minggu kelima ini belum kayaknya belum pernah mendapatkan sih terus yang kelima ya ke enam pengembalian uang pajak seandainya kita pulang atau datang itu kena pajak berarti dihitung berapa bayarnya gitu ya jadi kalau ada sisa bisa dikembalikan kepada kita semuanya harus diminta ya mungkin cukup sekian informasi dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon maaf ini kalau videonya goyang-goyang saya tidak membawa tripod mungkin cukup sekian video dari saya saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditunggu video saya selanjutnya bye-bye panas sekali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati